Intro Dewan Pers menggelar seminar terkait peliputan Pilkada Serentak 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari. Kegiatan ini melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta para jurnalis di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberitaan terkait proses Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dewan Pers menekankan pentingnya para wartawan memahami kode etik jurnalis dalam meliput Pilkada Serentak ini. Saya kira tidak ada orang yang tidak hidup dengan pers sekarang ini, karena itulah maka siapapun yang ingin dapat sesuatu yang bermanfaat saja dengan pers. Sekarang tidak mungkin mengandalkan sosial media saja, ya bukan dari media sosial itu tidak penting. Penting juga, tetapi masyarakat masih kepercaya bahwa pers itu yang dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, dengan aturan-aturan dan kriteria dan sebagainya, maka itu akan lebih mudah lebih dipercaya. Kenapa? Kalau media sosial itu kan tidak perlu memperhatikan apakah ini cover budget atau tidak, ya kan ini pemanfaat apa tidak, kan yang dibikinkan. Tetapi kalau pers, media mainstream, apapun platformnya, itu kan dalam bekerja itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dan tidak mudah kemudian pers itu kemudian melakukan jalan pintas, tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan, tidak mungkin, karena itulah pers mainstream itu tetap dipercaya ketimbang media sosial. Totok menambahkan, media juga harus mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bebas dari kepentingan politik. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.